Akhir Maret 2018, Novi ngajak temennya Nih Bimo buat mendaki ke Gunung Ciremai. Sebenarnya Novi udah ngajak temen-temen yang lain buat iku naik, cuman pada gak mau. Setelah diskusi, akhirnya mereka mutusin buat naik ke Gunung Ciremai berdua doang. Dan Bimo-nya sendiri gak keberatan. Sedikit tentang Bimo. Jadi Bimo ini dia tuh bisa ngeliat makhluk-makhluk gaib. Dia juga udah sering banget mendaki gunung. Makanya Novi percaya sama dia buat nemenin dia ke Gunung Ciremai ini. Awal April, berangkatlah mereka berdua ini ke arah kuningan dari Cilengsi. Dengan menggunakan bus, dan mereka berdua mutusin buat mendaki lewat jalur palutungan. Setelah perjalanan jauh, sampailah mereka nih di Terminal Cirendang sekitar jam 10 malam. Karena udah sepi dan gak ada angkot buat ngangkut mereka ke Base Camp. Akhirnya mereka berdua mutusin buat naik onjek. Dan sampailah mereka di Base Camp jam 11 malam. Oh iya gak lupa, sebelum sampai di Base Camp, mereka sempet mampir dulu nih di minimarket buat beli-beli logistik tambahan lah. Sampai di Base Camp, kondisi udah sepi. Warung-warung udah tutup. Ya maklum udah jam 11 malam kali ya. Cuman ada satu warung yang buka. Yaitu warung yang persis ada di depan posi maksi. Gak ada sama sekali pendaki lain disitu. Mereka terus pergi ke warung itu dan bapak-bapak penjaga warung itu nanya. Berdua aja nih mau mendaki. Iya pak, udah gak ada orang di posi maksi ya pak. Iya, besok pagi baru ada yang jaga. Tidur aja dulu disini. Setelah ngobrol-ngobrol sama penjaga warung itu, mereka berdua pun tidur di samping posi maksi. Jadi di samping posi maksi itu ada teras. Yang biasa dipakai sama pendaki-pendaki buat istirahat. Sebelum tidur, Novi sempet pergi sendirian nih. Ke kamar mandi yang ada di belakang posi maksi. Buat bersih-bersih. Mimo gak nemenin karena dia sibuk gelar matras buat nanti mereka tidur. Waktu itu udah jam setengah satu malam dan Novi lumayan lama tuh di kamar mandi. Sampai akhirnya Novi ngerasa kayak ada orang di belakang dia. Padahal dia yakin, seyakin-yakinnya gak ada orang lagi disitu. Akhirnya dia buru-buru tuh nyelesain urusannya dan balik lagi ke teras. Dan sekarang gantian Bimo yang kamar mandi. Akhirnya Novi sendirian tuh di teras di samping posi maksi itu. Disitu. Dia ngedenger kayak banyak suara dari semak-semak. Dia mikirnya mungkin suara hewan atau apalah. Dia berusaha buat gak peduliin suara-suara itu. Karena pas dia amatin itu semak-semak. Gak ada apa-apa. Besok paginya setelah mereka ngurus si maksi dan segala macem. Mulailah mereka mendaki lewat jalur palutungan sekitar jam 9. Di base camp mereka ketemu sama pendaki-pendaki lain. Tapi pendaki-pendaki ini bukan mau naik, mau pulang. Ya maklum lah soalnya hari itu hari Senin. Penjaga si maksi juga bilang nih kalau nanti ada rombongan lagi di atas yang bakal turun hari itu. Mulailah mereka mendaki itu. Belum ada kendala apa-apa. Novi jalan di depan. Bimo di belakang. Ya gak terlalu jauh lah. Cuman jarak beberapa langkah. Sekitar jam 1 siang. Sampailah mereka di pos 1. Jigowong. Pas masuk ke pos ini. Mereka bilang. Assalamualaikum. Masih belum ketemu pendaki lain. Cuman ketemu tukang ojek aja yang lagi duduk-duduk. Mereka terus mutusin buat istirahat dulu di pos 1 itu. Sekitar 15 menit istirahat. Mereka ketemu nih. Sama 2 orang pendaki yang mau naik juga. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Dua pendaki ini namanya adalah Rama dan Risa. Ya mereka cewek dan cowok juga. Novi terus janjian sama mereka buat bikin teda nanti di pos 4. Arban. Karena Risa dan Rama baru sampai dan mau istirahat. Novi sama Bimo mutusin buat jalan duluan. Dan janjian sama mereka nanti buat ketemu di trek. Sebelum berangkat Novi ngeliat nih kayak ada semacam patahan kayu. Bentuknya tuh kayak trekking pole. Trekking pole tau kan yang buat kayak tongkat gitu. Nah si Novi sempet megang nih. Sempat kepikiran buat dijadiin trekking pole. Tapi dia gak jadi. Novi dan Bimo jalan duluan. Dengan formasi kayak tadi. Novi depan, Bimo belakang. Tapi ada yang aneh disini. Novi ngerasa kalau carriernya itu sama sekali gak berat. Ringan banget. Padahal dia abis isi ulang air di pos Cigowong. Dan sekarang dia bawa 2 botol minum yang gede itu yang 1,5 liter. Karena sumber air cuma ada di pos Cigowong sama gua walet. Makanya mereka mutusin buat ngisi air disitu. Harusnya kan carrier nambah berat. Tapi disitu dia ngerasa ringan. Singkat cerita 20 menit kemudian sampailah mereka di pos 2. Kuta. Di pos ini ada sebuah pohon gede. Di tengah-tengah trek. Mereka mutusin buat istirahat sebentar disitu sambil nungguin Rama sama Risa. Novi duduk nyender nih di depan pohon. Arahnya ke jalan turun. Kalau Bimo nyender ke arah sebaliknya. Ke arah jalan naik. Sempat Novi merem sebentar. Sampai akhirnya dia kebangun. Kaget karena denger suara angin dari atas pohon. Pas lagi ngeliat-ngeliat ke atas gitu. Tiba-tiba. Novi ngedenger kayak ada suara langkah kaki. Dari arah turun. Dia pikir itu Rama dan Risa. Terus dia ngeliatin gantung siapa situ. Ya berharap. Kalau itu si Rama dan Risa muncul. Udah ditungguin ditungguin tapi kok gak muncul-muncul juga. Akhirnya karena penasaran dia berdiri. Dan ngeliat tuh ke arah bawah. Siapa sih? Ternyata ada orang yang lagi gendong carrier. Pakai rain cover abu-abu. Cuman carriernya aja yang keliatan. Kepalanya enggak. Karena orang itu lagi rada nunduk. Novi mikir. Dalam hati Novi bilang. Oh si Rama sama Risa udah deket nih. Tapi kok lonceng kecil yang digantung Rama di celananya gak kedengeran. Setelah itu Novi duduk lagi. Dan dia manggil Bimo. Tapi dipanggil-panggil kok gak nyaut-nyaut nih orang. Pas dicek ternyata dia tidur. Yaudahlah balik tuh Novi nungguin Rama sama Risa. Yang pikir dia beberapa langkah lagi sampe. Tapi aneh. Udah 10 menit dia nunggu kok. Gak sampe-sampe. Akhirnya dia berdiri lagi dan mutusin buat turun ke bawah. Ngecek. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Novi langsung naik lagi ngebangunin Bimo. Buat ngelanjutin perjalanan. Soalnya udah mulai ada yang gak beres disini. Di pertengahan jalan ke pos 3. Mereka berdua mutusin buat istirahat lagi nih. Nungguin Rama sama Risa. Mereka makan-makan lah tuh di pinggir trek yang lumayan lapang. Karena waktu udah nunjukin jam 2 lewat dan mereka belum makan. 20 menit kemudian muncullah si Rama dan si Risa. Disitu Risa keliatan kayak yang capek banget. Padahal dia cuman bawa depek. Dan disitu juga. Novi baru sadar. Kalau carrier yang digendong sama Rama itu. Pakai rain cover warna oranye. Bukan warna abu-abu. Risa pakai depek yang otomatis kepalanya keliatan. Novi inisiatif buat nanya. Ada yang naik lagi gak dari bawah? Rama jawab. Gak ada. Habis carrier naik. Kita istirahat lama di pos 1. Habis itu lanjut lagi naik. Terus carrier abu-abu tadi siapa? Dan juga ternyata si Risa ini ngebawa patahan kayu yang tadi. Yang kayak trekking pole. Ingat kan? Yang di pos 1. Setelah itu mereka semua makan-makan dulu. Sebelum melanjutin perjalanan. Sehabis makan mereka jalan lagi. Dengan formasi Rama jadi leader. Di belakangnya ada Risa. Belakangnya lagi ada Novi. Terakhir sweeper adalah Bimo. Di sini Novi ngerasa kalau carriernya itu masih enteng banget. Malah kayak gak bawa carrier. Menurut dia itu aneh. Mereka jalan lumayan pelan karena mereka harus ngimbangin Risa yang katanya kakinya sakit. Udah dibujuk nih buat turun aja lah. Tapi dia tetep ngotot buat naik. Akhirnya daypacknya Risa dibawain lah sama Rama. Jadi Risa naik gak bawa apa-apaan. Cuman bawa badan doang. Tapi tetep aja jalannya masih tertatih-tatih. Sampai di pos 3 mereka ketemu lagi sama rombongan pendaki yang mau turun. Kita sebut aja namanya Mas A, Mas B, sama Mas C. Novi nanya. Turun Mas. Iya nih Kak. Masih ada pendaki lainnya di atas. Ada Kak. Tadi kita sempat ketemu kok. Masih ada satu rombongan di belakang. Gimana cuaca di atas Mas? Wah mendung Mas. Gak cerah. Ujan terus kolam malam. Setelah itu rombongan tersebut pamit. Buat lanjut turun. Karena mereka kayaknya lagi buru-buru. Risa sama Rama masih pengen istirahat di pos 3. Sedangkan Novi sama Bimo mutusin buat jalan duluan ke pos 4. Karena hari udah semakin sore. Di perjalanan ke pos 4. Novi sama Bimo ketemu nih. Sama rombongan yang tadi diceritain sama si Mas A. Mereka berdua gak banyak ngobrol sama rombongan itu. Karena keliatannya rombongan itu juga lagi buru-buru. Setelah itu Novi dan Bimo lanjut jalan lagi. Gak pake nunggu Rama dan Risa. Gak ada kendala apa-apa selama berjalan ke pos 4. Berjalan-jalan-jalan mereka mutusin buat berhenti lagi. Nungguin Rama sama Risa. Di track yang lumayan lapang lah. Sekitar 15 menit kemudian. Datanglah mereka berdua tuh. Dan tiba-tiba Risa nanya. Kalian barusan denger suara cewek teriak gak? Enggak. Masa sih? Keceng banget loh. Novi sama Bimo cuman saling pandang-pandangan. Bimo nanya. Kalian istirahat lama banget? Iya. Tadi kita masak mie dulu di track. Setelah itu Bimo ngajak mereka buat lanjut jalan. Karena hari udah semakin gelap. Formasi sekarang Bimo di depan jadi leader. Dan Rama sekarang jadi sweeper. Mereka udah jalan lama banget. Tapi Risa masih aja ketinggalan. Rama udah keliatan kesel tapi ditahan sama dia. Akhirnya Novi sama Bimo sampe duluan di pos 4 Arban. Sekitar jam 5 sore. Mereka terus bangun tenda di samping kiri pohon besar yang ada pelakat Arban. Sampai saat ini Novi belum merasa diganggu. Kecuali yang kejadian tadi tuh. Yang di pos 2. Yang kerir abu-abu itu. 10 menit kemudian datanglah Rama dan Risa. Novi pikir mereka bakal bangun tenda di sebelah kanan pohon. Jadi mereka deket nih. Tapi mereka malah diseberang. Seberang trek jauh. Setelah bangun-bangun tenda. Hujan turun. Sekitar jam 8 malam. Selesai masak-masak dan makan-makan. Bimo pamit buat tidur duluan. Posisi tidurnya Novi deket pintu. Bimo pojok. Mereka nerangin tenda cuman pake satu senter. Yang cahayanya kuning dan itu juga udah rendup. Sebelum tidur. Bimo bilang. Kalo denger apa-apa di luar tenda. Jangan dipeduliin. Gua tidur duluan ya. Novi cuman diem. Dia pikir. Mungkin suara-suara yang dimaksud Bimo itu. Babi atau hewan-hewan lain lah. Sampai jam 10 malam. Novi gak bisa tidur. Cuman merem-merem doang. Disitu dia bilang. Aduh semoga ada pendaki lain biar rame. Gak lama setelah itu. Tiba-tiba. Sayup-sayup. Kedengeran suara langkah kaki. Dari arah turun. Waktu itu hujan udah gak deres. Tapi masih grimis. Novi terus bangun dari posisi tidur. Dia duduk. Terus fokus ngedengerin suara langkah kaki itu. Dari pintu tenda. Suara langkah-langkah kaki itu kayak. Makin deket. Makin deket. Dan banyak kayak rombongan. Dalam hati dia bilang. Alhamdulillah. Banyak temen. Langkah kaki mereka berhenti tepat di depan tenda. Dan kedengeran mereka lagi ngobrol. Cuman gak jelas. Karena saru sama grimis. Tapi yang jelas. Kedengeran kayak ada suara orang buka reseting tas. Sama ada yang bilang. Kita ngecam disini. Novi terus balik tiduran. Karena dia yakin kalau. Mereka itu bakal ngecam disitu. Tiba-tiba. Ada suara. Jelas banget. Di telinga kirinya Novi. Bener-bener kayak dibisikin. Suara itu bilang. Mau ngopi gak? Tapi suara ini beda sama yang tadi bilang. Kita ngecam disini. Suara cowok. Novi langsung menjemit mata. Dan tidur ngadep Bimo yang keliatannya udah pules. Pada akhirnya Novi bisa tidur. Tapi dia kebangun jam 12 malam. Karena denger Rama teriak dari tendanya. Bang Bimo. Mau samit bareng gak? Novi terus. Jam berapa dan nih? Jam 12 malam mau ngajakin samit. Gak salah. Dia terus ngebangunin Bimo. Karena keganggu sama suara Rama yang teriak-teriak terus. Oh iya. Ujan udah reda saat itu. Bimo terus bangun. Nanya. Jam berapa sekarang? Kata Novi. Jam 12. Puset kata Bimo. Tiba-tiba Novi keinget nih. Sama rombongan yang tadi. Yang bilang kita ngecam disini. Terus dia nyuruh Bimo buat ngecek tendanya Rama. Buat ngecek juga. Bener gak tuh pendaki-pendaki pada ngecam disitu? Novi bilang. Mending lu kesana bang. Jangan saw-sawutan. Berisik. Akhirnya Bimo keluar dan nyamperin Rama. Gak tau mereka ngobrolin apaan. Sedangkan Novi sendirian di dalam tenda. Gak lama kemudian. Bimo balik nih. Terus ditanyalah sama Novi. Ada berapa tenda bang di luar? Dua lah. Kita sama Rama. Novi disitu cuman diem. Tapi. Kayaknya Bimo tahu sesuatu. Kelihatan dari mukanya. Novi mikir kalau mungkin rombongan yang semalam itu lanjut naik. Dan ngecam di pos pasang grahan. Terus Novi nanya ke Bimo. Kenapa deh mereka minta samit jam segini banget? Gak tau. Katanya si Risa ngotot minta samit kayak yang ketakutan gitu. Yakin nih kuat mau samit. Kondisi tadi siang aja dia udah kayak gitu. Gak tau. Novi mulai ngerasa kalau sebenarnya Bimo ini ngerasa risih sama Risa. Tapi kasihan juga Rama kalau mesti ditinggal berdua sama Risa. Akhirnya setelah makan dan siap-siap. Mereka samit attack jam 1 malem. Bayangin jam 1 malem. Formasi adalah Rama sebagai leader. Belakangnya Risa. Belakangnya lagi Novi. Dan sweeper si Bimo. Di jalan samit ini Novi berasa kayak penuh banget. Udara sebenarnya dingin. Tapi dia ngerasa kayak ada yang ngasih rasa anget gitu. Kayak lu bisa lagi jalan nih. Terus lu dikelilingin sama orang banyak. Nah kira-kira kayak gitu. Bimo selalu bilang. Jangan ngelamun ya. Nah disini Risa mulai lagi. Jalannya tertatih-tatih. Udah berkali-kali dibujuk buat turun. Tapi ini anak gak mau turun. Dan dia masih megang patahan KI yang kayak trekking pole itu. Yang dari pos 1. Itu anak jalannya bener-bener lama. 5 langkah berhenti. 5 langkah berhenti. Bimo kelihatan udah gak sabaran disini. Karena Risa gak mau diajak turun. Novi sama Rama cuma bisa nyemangatin dia. Di tengah-tengah perjalanan setelah ngelewatin tajakan Asoy pos 5. Tiba-tiba Risa minta istirahat buat tidur. Novi gak habis pikir disitu. Karena gak ada tanah lapang disitu. Dan dia juga takut kalau Risa ini nanti kena hipo. Tapi dia tetap ngotot buat minta tidur di trek. Novi sama Bimo cuma bisa saling tatap-tatapan ngek. Gak habis pikir. Akhirnya yaudahlah mereka duduk di trek. Bikin api dari kompor dan bikin minuman hangat. Waktu itu sekitar jam 3 pagi. Karena kondisi Risa. Novi dan Amikrian Sunrise sama sekali. Apalagi puncak. Dia cuma kasihan sama Rama. Sebenarnya banyak sorot mata dari semak-semak pas mereka lagi istirahat di trek itu. Merhatiin mereka. Novi cuma bilang dalam hati. Maaf kalau kalian kurang berkenan. Karena dia benar-benar ngerasa kalau mereka itu benar-benar ada di sekitaran. Sekitar jam 5 subuh. Bangunlah Risa. Lagi-lagi mereka bujuk nih anak buat turun. Tapi dia gak mau. Sama sekali gak mau. Akhirnya mereka mutusin buat sarapan dulu disitu. Sebelum lanjut ke pos 6 pasenggerahan. Untungnya gak ada kendala apa-apa pas perjalanan ke pos 6 pasenggerahan. Pos terakhir buat bangun tenda. Disini hal yang benar-benar bikin Novi kaget sampe bengong adalah gak ada tenda satupun. Ingat sama rombongan yang semalam. Kalau mereka gak jadi camp di pos arban. Dan gak camp juga di pasenggerahan. Terus mereka camp dimana? Apa mungkin mereka langsung turun? Kayaknya gak mungkin. Sekitar jam 8 pagi sampailah mereka di pos 7 dengan Risa yang masih terseok-seok. Pas istirahat Risa mulai ngebahas nih. Apa yang dia lihat semalam. Disebelah tendanya Novi. Novi disitu gak nangkepin sama sekali. Bimo terus mulai ngajak buat jalan lagi. Supaya si Risa ini berhenti ngomongin itu. Kalian tau lah kalau di gunung cerita-cerita kejadian kayak gitu. Ya kemungkinan besar akan makin narik mereka itu. Disini lagi-lagi terjadi kejanggalan. Beberapa kali Novi ngeliat peta yang dikasih sama pihak base camp. Harusnya mereka udah sampe di puncak. Tapi kok perjalanan berasa jauh banget. Lalu Risa akhirnya minta digendong sama Rama. Dan Novi ya mau gak mau bantuin bahwa Daypack isi logistik punya mereka berdua. Rama keliatan udah jengkel disitu. Sebelum mereka berempat sampe di Goa Wallet. Bimo sempet minta izin tuh buat jalan duluan. Buat ngambil air di Goa Wallet. Mereka bertiga setuju. Disini Risa udah gak digendong dan Daypack udah diambil alih lagi sama Rama. Gak berapa lama setelah itu. Novi mutusin buat nyusul Bimo ke Goa Wallet. Sambil agak sedikit lari. Tiba-tiba. Ayo dikit lagi. Kedengeran kek. Suara Bimo manggil Novi. Dia yakin itu suara Bimo. Novi terus jalan tapi dia belum ketemu juga sama Bimo. Sampai akhirnya tiba di Goa Wallet. Dia ngeliat Bimo lagi duduk di belakang tanaman Edelweiss. Sontak Novi nanya. Bang Bimo. Baru sampe sini. Enggak. Udah dari tadi. Udah sempet turun ke Goa. Jadi. Yang kasih tau dikit lagi tadi siapa? Rama sama Risa mana? Ada di belakang. Tadi gue duluan. Karena lu sendirian. Lama mereka berdua nungguin Rama dan Risa. Mereka sempet foto-foto ngobrol-ngobrol dan segala macem. Barulah dua orang itu nongol. Lu bayangin aja. Kalau yang udah pernah keceremai. Pasti gak makan waktu selama itu buat sampe Goa Wallet kan? Mereka baru sampe di Goa Wallet jam 12 siang. Bimo terus nemenin Rama turun ke Goa Wallet buat ngambil air. Novi sama Risa nunggu di luar. Setelah urusan di Goa Wallet selesai. Mereka lanjut jalan lagi dan berhenti di area yang udah mayoritas batu semua. Pas lagi duduk. Novi baru sadar. Kalau ada lubang di belakang dia yang ngarah ke bawah atau ke Goa Wallet. Gak lama kemudian. Dia denger suara. Kayak ada suara auman dari dalam lubang itu. Bukan cuma Novi yang denger. Tapi Risa juga denger. Bahkan mungkin semuanya denger. Risa langsung nanya. Kalian denger gak? Mereka bertiga jawab. Enggak. Dan mereka langsung diri lanjut jalan lagi. Novi udah gak tega banget ngeliat Risa tuh jalan sampe ngerangkak. Separah itu. Asli ngotot banget. Minta sampe ke puncak. Singkat cerita jam 3 sore. Akhirnya mereka semua sampe tuh di puncak Ciremai. 14 jam. Lu bayangin. Dan pas sampe. Tongkat kayu yang dibawa Risa dari pos 1. Langsung patah. Nah pas Novi lagi duduk-duduk di samping pelakat puncak. Ada burung warna coklat yang nyamperin dia. Waktu itu Bimo lagi nyetting kamera. Waktu itu Bimo lagi nyetting kamera. Risa sama Rama lagi foto-foto. Burung itu gak takut orang. Udah disamperin burung itu. Tapi dia gak terbang. Habis foto-foto. Ngemil segala macem. Sekitar jam 4 sore. Mereka mutusin buat turun. Karena cuaca udah mulai mendung. Gak ada kendala pas turun. Bahkan Bimo sama Novi sampe bisa lari-lari di track. Sambil lari. Sambil sebentar-sebentar berhenti buat ngecek. Ngecek Rama sama Risa yang di belakang. Burung itu ternyata masih ngikutin. Setiap Novi berhenti burung itu selalu ada. Sampai pada akhirnya. Rama sama Risa udah gak keliatan lagi. Novi sama Bimo mutusin buat nunggu mereka berdua. Di samping track yang lumayan lapang. Disana ada pohon tumbang yang lumayan gede. Oh iya waktu itu mereka sempet papasan nih. Sama rombongan si Spala di track. Dan pas mereka berdua lagi nunggu Risa sama Rama. Ternyata si Spala itu balik lagi. Sambil bawa Risa. Dengan cara digendong. Disusul sama Rama. Rama bilang kalau Risa itu gak bisa jalan. Badannya berat dan kakinya sakit. Tiba-tiba hujan turun deres banget. Dan Bimo bilang. Cabut. Kita gak bisa disini. Ini bukan tempat kita. Napas Bimo jadi gak teratur. Dia keliatan panik gak tau apa yang dia lihat. Waktu udah jam 5 sore. Tapi udah kayak malem. Rama, Risa sama rombongan si Spala jalan duluan. Tinggal Novi sama Bimo nih. Mereka berdua lagi. Terus mereka jalan. Sepatu udah mulai berat. Karena mesti ngelawan air. Jalanan sempit. Tapi. Gak lama kemudian. Mereka ketemu lagi. Sama Rama. Sama Risa. Yang lagi duduk di tengah track. Novi sontak nanya. Loh. Si Spalanya mana? Rama bilang. Udah turun ke bawah. Mereka nyerah. Risa berat banget. Novi mau duduk. Tapi langsung ditahan sama Bimo. Terus Bimo bisikin dia. Kita gak bisa disini terus. Terus mereka gimana? Gini aja. Gue sama Novi jalan duluan. Kalian jalan pelan-pelan aja. Tendasi Spala itu ada di pos 6. Udah gak jauh dari sini. Gue nanti akan minta tolong ke mereka. Mudah-mudahan aja ada ranger disana. Oke kalau gitu. Kalian berdua hati-hati ya. Novi udah mau nangis disitu. Setengah dirinya gak mau ninggalin Rama sama Risa. Tapi gak mungkin juga kalau dia biarin Bimo jalan ke bawah sendirian. Sempat bingung akhirnya Bimo narik tangannya Novi. Dan mereka jalan duluan. Novi masih sempat nengok ke arah Rama sama Risa. Itu terakhir Novi ketemu mereka malam itu. Novi nangis sedih karena harus ninggalin mereka berdua disana. Dan gak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Novi dan Bimo jalan berdua duluan nyusurin track yang udah gelap banget. Dan mereka cuma punya satu sumber cahaya. Yaitu dari senter HP dan itu pun juga baterainya tinggal 15%. Bimo di depan Novi di belakang. Terus Bimo bilang. Dengar ya kita gak bisa jalan berdampingan. Jangan nengok kemana-mana selain ke track. Lo pegang senter ini dan arahin ke bawah. Bantu gue liat jalan dari belakang. Jangan lepasin tangan gue ya. Bimo ngomong gitu sambil sedikit teriak. Soalnya hunjan deres. Di saat yang bersamaan kabut juga turun. Novi megang tangannya Bimo kenceng banget gak mau kepisah. Tapi beberapa saat kemudian Bimo teriak. Lepasin tangan gue. Refleks. Novi lepasin pegangan itu. Dan Bimo jatuh. Guling-gulingan. Terus berhenti tepat di samping pohon. Pohon ini ada dahan yang patah. Dan ujungnya itu runcing. Dikit lagi aja. Kalau sampai salah jatuh si Bimo. Mungkin dia udah ketusuk. Langsung nangislah Novi disitu. Dia langsung ngejar dan coba buat bangunin Bimo. Lu gak apa-apa bang. Gak apa-apa kok. Ayo lanjut jalan. Mereka pun lanjut jalan. Di jalan turun ini lagi-lagi terjadi hal yang aneh. Menjelang pos 6. Setiap habis turunan. Jalur terbagi jadi 3. Disini Novi mesti denger tuh. Suara burung yang tadi ada di puncak. Ingat kan? Dia masih ngikutin Novi. Setiap kali Novi berhenti. Burung itu berkicau. Mereka shock karena melihat jalur tiba-tiba jadi 3. Sentra udah mati sekarang. Jadi gak ada pencahayaan. Gelap banget. Hujan masih turun deras. Terus banyak kilat. Waktu itu kalau gak salah sekitar jam setengah 7. Novi sama Bimo berdiri ngeliatin trek di kegelapan. Terus Bimo bilang. Kita tunggu kilat lagi. Pas ada kilat. Berarti kan ada cahaya tuh. Walaupun cuma sepersekian detik. Nah pas muncul kilat lagi. Jeder. Novi langsung nengok kanan. Bimo langsung nengok kiri. Bener-bener ada 3 jalur. Padahal pas naik. Jalan cuma 1. Novi yakin bener disitu. Dia cuma bisa berdoa dan mohon perlindungan Allah. Bimo bilang. Lu tunggu disini ya. Gue cek jalur satu-satu. Novi ngangguk. Tapi ragu dia. Tiba-tiba burung itu berkicau lagi. Suaranya deket banget. Tapi gak tau dimana burungnya. Dalam hati Novi bilang. Ya Allah. Jika burung itu engkau utus untuk menemani perjalananku turun. Dan maka sampaikanlah kepada dia. Aku butuh bantuannya menemukan jalan turun yang benar. Kilat nyambar lagi. Jeder. Novi langsung jalan nyusul Bimo yang tadi ke arah kiri. Bareng sama kilat. Novi terus manggil Bimo. Bang. Bimo denger. Dan langsung nyuruh balik. Dia bilang kalau jalur itu ngarah ke jurang. Mereka berdua balik ke titik semula dan nunggu kilat lagi. Pas kilat nyambar. Mereka langsung nyoba jalur yang tengah. Pas masuk jalur itu. Tiba-tiba. Astaghfirullah. Novi gak nanya kenapa Bimo begitu. Karena dia tahu. Kalau banyak mata merah menyala. Dari balik semak-semak. Tapi dia gak tahu. Apakah yang dia lihat itu. Yang Bimo lihat atau bukan. Bimo langsung menarik Novi buat muter balik. Balik lagi ke titik awal. Nyoba buat tenang sambil berdoa. Di tengah-tengah keheningan. Bimo bilang. Kita coba lagi ya. Semoga yang ini benar jalurnya. Mereka lihat di pohon besar. Ada tanda sayatan. Yang gak tahu dibuat oleh manusia atau bukan. Mereka pun ngambil jalur ke arah kanan. Dan burung itu bunyi lagi. Dari sebelah kanan. Setelah itu mereka berhenti lagi. Di bawah pohon besar itu. Nunggu kilat. Pas kilat nyamber. Tidak. Mereka langsung melihat ke batang pohon besar itu. Dan ternyata benar. Banyak bekas sayatan pisau di sana. Artinya jalur itu dilewatin orang. Mereka yakin dan mutusin. Buat ngambil jalur itu. Kejadian jalur jadi tiga ini. Terus berulang sampai tiga kali. Dan Novi baru sadar. Dimana asal suara burung itu. Disitulah jalur yang benar. Singkat cerita. Sampailah mereka di pos enam pasang gerahan. Dan ketemu sama tenda si spala yang tadi. Mereka gak bisa bantu buat naik ke atas lagi. Dan nawarin Novi sama Bimo. Buat nginep di tendanya. Tapi mereka nolak. Dan mutusin buat lanjut turun ke bawah. Ke pos empat. Novi sama Bimo. Jalan tanpa istirahat sama sekali. Dan tanpa penerangan. Tapi untungnya udah gak ada hambatan. Udah gak ada tuh yang jalur jadi tiga. Hujan masih turun. Dan burung itu masih kedengeran suaranya. Sekitar jam sembilan malam. Akhirnya mereka berdua sampai lagi di pos empat. Arban. Cuman ada tenda mereka berdua. Dan tendanya ramah disana. Novi langsung masuk tenda ganti baju. Bimo nunggu di luar. Abis itu gantian. Setelah ganti pakaian. Mereka langsung masak-masak. Makan-makan. Sehabis itu mereka langsung tidur. Di malam kedua ini. Novi tidurnya nyenyak banget. Sama sekali gak ada gangguan apapun. Sampai dia kebangun. Karena denger suara. Rama. Pas Novi lihat jam. Udah jam 11 siang. Dia langsung bangunin Bimo. Dan Bimo keluar tenda. Ternyata semalam. Rama sama Risa. Tidur di tenda rombongan si Spala. Sabis itu mereka masak-masak. Dan siap-siap buat turun. Sekitar jam 2an. Mereka turun bareng. Di pos 2. Mereka ketemu lagi nih. Sama anak-anak si Spala itu. Ternyata mereka turun juga hari itu. Di sini. Kak dan Risa masih parah. Jalan turun dari pos 2 ini. Dia digendong sama Rama. Gantian sama anak si Spala. Pas dilihat. Kakinya bengkak. Singkat cerita. Jam 5 sore. Sampailah mereka di pos 1. Novi langsung lepas carrier. Dan cuci muka di sana. Di kucuran air. Setelah itu. Pas mau lanjut jalan lagi. Dipakailah tuh carrier-nya kan. Brek. Nah di sini. Ini aneh kok. Carrier-nya jadi berat. Gak kayak pas bawa carrier dari pos 1 ke pos 4 kemarin. Entahlah mungkin si Novi capek. Risa terus naik ojek dari pos 1 sampai ke base camp. Novi. Novi, Bimo, Rama, dan anak-anak si Spala jalan ngelewatin jalur evakuasi. Ngejar waktu juga supaya gak ketemu maghrib. Pada akhirnya mereka sampai di base camp. Pas saat azan maghrib berkumandang. Novi langsung pergi ke kamar mandi di belakang posi maksi. Langsung bersih-bersih dia. Singkat cerita. Abis itu Novi sama Bimo dibawa mampir ke rumahnya Risa satu hari. Terus abis itu ke rumah Rama satu hari. Jadi nambah dua harilah mereka liburan di kuningan itu. Mereka cerita-ceritalah nih soal apa yang Risa lihat malam itu di pos 4. Di sebelah tendanya Novi sama Bimo. Yang pas Novi denger dan kira banyak pendaki yang mau ngecam di situ. Jadi pas malam itu sekitar jam 10 Risa mau buang air kecil. Dia keluar lah tuh pergi ke samping tenda. Setelah selesai buang air kecil dia masuk lagi ke tenda. Nah pas mau nutup flysheet Risa sempet nengok nih ke arah tendanya Novi. Bingung dia di situ kok tendanya Novi terang banget. Padahal kalau kalian ingat Novi cuma pakai senter cahaya kuning yang udah redup buat nerangin tenda. Nggak cuma itu. Yang bikin Risa lebih kaget lagi. Pas dia ngeliat kayak tegesin gitu. Kok kayak ada sosok yang lagi berdiri di samping tendanya Novi. Awalnya Risa pikir itu Novi atau Bimo. Tapi nggak mungkin. Soalnya sosok itu punya kaki yang panjang banget. Dan sosok itu tuh gede. Warnanya hitam. Pas terus berusaha buat nutup flysheet. Angin tiba-tiba berhembus kenceng lewatin mukanya. Sontak dia langsung buru-buru masuk ke tenda dan bangunin Rama buat ngajakin Samit. Jam 10 malam. Tapi ditahan-tahan tuh sama Rama. Sampai jam 12 malam. Yang gue heran. Ini kan Risa abis ngeliat Demit ya. Kok dia bisa-bisanya ngajak Samit. Kalo gue mah malah meringkuk di tenda. Ngapain Samit? Kalo menurut Novi, mungkin Risa berat bawa badannya itu karena dia bawa tongkatnya dari pos 1 itu. Yang artinya dia ngambil barang yang bukan miliknya. Nggak tau deh. Bimo nggak banyak cerita soal ini. Dia cuma minta maaf sama Novi. Karena energi dari benda yang dia bawa itu bentrok sama energi yang ada di Ciremai. Kalian tau kan apa yang dimaksud benda itu? Jimat. Novi berkali-kali tiap istirahat kayak pengen ngelamun aja gitu. Tapi selalu berhasil disadarin sama Bimo. Novi juga ngerasa kalo jalan dari pos 4 ke puncak. Sampai turun lagi ke pos 4, mereka itu nggak cuma berempat. Tapi banyak yang ngemenin perjalanan mereka. Bimo bilang, emang banyak yang jalan beriringan sama Novi. Nah, itu mereka. Sedikit pesan dari yang punya cerita. Dimanapun kita berada, alam adalah rumah. Kita adalah tamu. Kalo kita bertemu dengan sopan dan energi kita positif, maka si pemilik rumah akan menyambut dengan senang hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!